Halo, saya Illustrious Elucidation atau Uslash Cheap Mistree di Reddit. Saya penghasilan keempatan keempatan, dan sekarang saya ingin mencoba sekali lagi menjelaskan bahan Dr. Stone dengan pengetahuan keempatan yang saya punya. Dengan silet ores minyak di barang dari episode terakhir, Senku dan Rakyat Sains akhirnya mempunyai akses ke tungsten, metan yang paling tinggi. Pembangunan telepon sekarang bisa berjalan lebih lanjut ke langkah akhir pembangunan, yang adalah pembangunan materi yang mendapatkan. Hal pertama episode ini berkaitan dengan tungsten, sehingga hal kedua berkaitan dengan hal-hal lain yang perlu dikumpulkan. Tiga dari mereka adalah plastik baklat, baterai karbon, dan Horschel Salt. Dengan pengetahuan keempatan saya, saya percaya saya bisa menjelaskan tungsten dan hal-hal 3 hal-hal misalnya. hal-hal terakhir. Cukupan seletid dikumpulkan keempatan, dan sekarang sampai sampai Senku untuk mengubahkan tungsten dengan keempatan. Bukan anime dan manga memberikan diagram diagram spirulasi ini. Reaksin diagram. Reaksin pertama mulai dengan mengubahkan tepung dalam hidroksida sodium, yang akan membentuk keempatan sodium sodium, dan meninggalkan keempatan keempatan. Menurut pengetahuan yang saya baca, Senku tidak muncul untuk menggunakan metode modern produksi tungsten. Tidaknya, dia menggunakan metode keempatan tahun 1950, dan mengubahkan tepung dalam hidroksida sodium kembali ke salam kalsium, kemudian mengubahkan aset tungsten, dan kemudian menjadi amonium paratung, atau APT. Dalam metode modern, ada langkah untuk menghilangkan keempatan, seperti arsenik, silikon, vanadium, prosporus, dan elemen lainnya, terutama molybdenum, karena molybdenum dan tungsten berada dalam grup yang sama, dan sehingga memiliki keempatan yang sama. Satu bagian seterusnya di diagram setelah APT dalam anime dan manga, adalah bagian yang saya... tidak terlalu memahami. Diagram sepertinya mengatakan bahwa APT, dengan aset hidrokloris dan amonia, menjadi klorida tungsten. Dialog Tengku juga tidak membantu, karena dia mengatakan untuk memasaknya dan menggabungkannya dengan manis. Dari sumber lain yang saya baca, saya pikir ini adalah bagaimana perusahaan klorida tungsten berada. APT mengumpulkan menjadi tungsten 6-oxid dalam kecepatan yang tinggi, dengan tinggi seperti 850 degree Celsius hingga 900 degree Celsius. Kemudian, oksid dikurangkan oleh hidrogen menjadi tungsten metali dalam kecepatan, dalam kecepatan yang tinggi dari 550 degree Celsius hingga 850 degree Celsius. Jadi, saya percaya bahwa tungsten itu sebenarnya APT, bukan tungsten 6-oxid, walaupun diagram mengatakan bahwa produk terakhir terakhir dalam kecepatannya adalah tungsten 6-oxid. Senku menggunakan plastik sebagai skeleton smartphone. Meskipun banyak jenis polimer plastik datang dari petrokemikal, ada material organik lain yang bisa digunakan sebagai plastik, seperti bakelite atau phenol formaldehydrasin. yang, seperti yang Anda dapat mengatakan, dibuat dari phenol dan formaldehydrasin sebagai monomer. Senku mendapatkan formaldehydrasin dari buah minyak, dan phenol dari buah. Dari dua monomer, yang pertama yang menunjukkan adalah formaldehydrasin. Chrome terdengar dengan tiga langkah kecepatan yang terlibat, tetapi setiap langkah penting. Langkah kecepatan pertama adalah distilasi destructif, yang menghubungkan gruang metoxi dari lignin lalu ke methanol, bersama dengan banyak-banyak kompaunan lain dari grup lain lain. Langkah kedua adalah distilasi methanol, untuk meningkatkan konsentrasi methanol, sehingga meninggalkan kontaminan warna. Langkah ketiga dengan kopar mengatakan proses Formox, di mana methanol dioksidasi menjadi methanol, yang biasanya dikenal sebagai formaldehydrasin, atau formaldehydrasin jika itu di solusinya. Proses Formox biasanya menggunakan perusahaan berbandingan iron, molybdenum, dan vanadium, oksid, atau methanol. Tapi methanol kubur juga bisa digunakan, seperti di buah ini, yang menarik jika Anda mengatakan bahwa kubur dan kubur berbandingan periode yang sama. Penolnya datang dari kubur S, menurut saya Senku. Oleh itu, dia tidak membutuhkan kubur seluruh kubur, dia dapat melakukkan kubur dalam kubur rumah yang Senku membuat untuk setiap kubur, termasuk tempat di mana anak-anak dan anak-anak membuat kubur, sehingga tangan mereka tidak terlambat dari kubur. Namun, saya pikir saya menemukan kesalahan. Kubur seluruhnya membutuhkan bahan organik, seperti dioksid silikon, oksid aluminium, dan oksid kalsium. Saya pikir apa yang Senku ingin adalah kubur kubur, yang dia menggunakan ketika dia membuat kubur untuk mendapatkan anilin. Setelah itu, penol dan formaldehydrasin bisa ditambahkan untuk membuat plastik baklit. Tetapi sintesis polimernya tidak menunjukkan dalam anime atau manga. Karena itu, saya pikir ini adalah waktu yang bagus untuk menyebutkan video Nalreds tentang kubur. Dalam videonya, produknya adalah kubur, karena dia tidak mempunyai kubur kubur yang tinggi, untuk menjelaskan produk gaseous dari kubur. Saya tertanya-tanya jika Senku memiliki kubur kubur yang tinggi untuk menghasilkan kubur kubur. Sebenarnya, hmmm. Dalam anime, kita mendapatkan ppap-nya seperti kubur untuk menghasilkan kerja Ken, yang bukan hanya bagian yang terkenal dari episode ini, tetapi juga unik bagi anime dan bukan manga yang ditambahkan. Kubur itu sendiri berbanding membuat baterai kubur kubur dengan membuat onigiri, yang adalah cara kreatif untuk melihat pembangunan baterai, dari syarat saya. Selama dengan apa-apa air tersel, baterai kubur 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 memiliki catode dan anode yang melepaskan oleh kubur. Dalam hal yang kami, catode adalah sebuah jauh manganis untuk lusur menghubungkan kubur kubur kubur. Anode adalah cinc metal, dan kubur kubur adalah amonium asid. Namun, anime tidak menyebutkan klorida amonium, dan apakah dikubungkan menjadi oksida manganis atau diberi dalam layar yang lain. Jadi saya tidak tahu jika Gantz Onigiri bisa bekerja dalam kehidupan sebenarnya atau tidak. Katot, dikabungkan oleh klorida amonium yang lembut, menyebabkan reaksi reduksi ini. Nama oksidasi di manganis berdiri dari 4 hingga 3. Pada yang lain, anode menyebabkan reaksi oksidasi ini. Nama oksidasi di zink berdiri dari 0 hingga 2. Terutama, baterai ini berkaitan dengan baterai lain, baterai alkaline. Mereka menggunakan katot dan anode yang sama, tetapi baterai alkaline menggunakan elektrolit alkaline, seperti klorida petasium, dikabungkan klorida amonium. Klorida petasium sebenarnya adalah kristal protasium-sodium-taltrid. Kristal ini menyebabkan fenomenon yang kenal sebagai piezoelektrisitas. Ketika kristal ini mendapatkan tekanan, ia menghasilkan potensi elektrik. Selain itu, ketika kristal ini mendapatkan tekanan, ia menghasilkan tekanan di sendiri, menyebabkannya sedikit. Karena suara bisa dilihat sebagai penyakit air yang berlaku, klorida petasium-sodium bisa digunakan di mikrofon di real life. Contohnya, pada tahun 2019, orang ini bekerja dengan klorida petasium-sodium, menyebabkan mikrofon dan penduduk di bel labs. Piezoelektrisitas hanya terjadi di kristal yang tidak memiliki kristal inversi. Sebuah objek ditentukan untuk memiliki kristal inversi ketika ia mengikuti ini. Objek memiliki kristal simetri ketika poin X, Y, Z dan minus X, minus Y, minus Z berhubungan dengan objek identitas. Contohnya, kristal ini memiliki kristal simetri di tengahnya. Ini juga bergantung kepada molekul kimia, contohnya benzin. Hoshel salt, di sisi lainnya, tidak memiliki kristal inversi di kristal. Kristal 3D kelihatan terlihat sangat tidak komplikasi, tetapi jelasnya, menurutkan kalkulasi, ia tidak memiliki kristal inversi. Senku akhirnya menyelesaikan bahan yang perlu untuk mengembangkan rakyat kristal perang. Senku memiliki kristal amonium paratangstid dari kristal silat, yang dihidupkan pada suhu yang tinggi dan menurutkan atmosfer, untuk memiliki kristal tungsten. Selain itu, bagian lain yang telah menyelesaikan bahkan plastik peklat, yang datang dari distraktif dari produk kristal dan kristal, baterai karbon, yang menggunakan kristal manganese-kristal dan zink sebagai elektron, dan Hoshel salt, yang memiliki piso elektrisitas. Itu saja yang saya punya untuk sekarang. Tolong komen kristal konstruktif jika Anda ingin saya meningkatkan. Like dan Subscribe jika Anda ingin konten ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!